Oke selamat pagi Kita bersama dengan Bapak Halo Pak Bapak siapa Pak? Pak Tisman sama Mbak Wai Si Crossy manja teman-teman Lihat si Crossy di atas Mobil Kita mau dibawa ke HP Sama Pak Tisman sama Mbak Wai Look at this What a nice car Amazing Crossy Wow Oke kita hari ini akan menuju ke Sape Dan semoga Desok eh hari ini malam ini ada Kapal yang akan berangkat ke Sumba So that's why Let's check it out guys And enjoy the journey with Motovaker Indonesia Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya bertemu dengan Mas Dino yang dia adalah seorang aktivis pariwisata, seorang pemuda lokal yang peduli terhadap pariwisata di Bima Sape. Dan kebetulan beliau yang memberikan informasi saya terus untuk jadwal keberangkatan kapal dari Sape menuju Sumba, pelabuhan Waikelo. Jadi beliau cukup mengenal beberapa orang di pelabuhan, sehingga Mas Dino yang membantu saya untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi sudah hari ini hari kedua ya, hari kedua belum ada kepastian feri yang berangkat menuju ke Pulau Sumba. Namun saya tetap semangat dan optimis bahwa akan ada feri untuk kesana. Dan saya juga pernah doa bahwa semoga gelombang lekas serda sehingga keputusan kapal untuk berangkat akan semakin cepat. Dan semuanya adalah tergantung dari alam, namun apapun yang terjadi. Saya tetap semangat dan ingin terus menunggu keberangkatan menuju ke Sumba Island. Selamat malam. Mau langsung kesana atau mau mampir di rumah? Boleh deh langsung kesana dulu, takut ngerepotin nanti nge-repotin nggak? Lihat sana dulu biar bareng-bareng soalnya. Halo? Iya boleh. Nggak ngerepotin kan Mas Dino? Oh Mas Dino, kamu di sini rumahnya ya? Iya. Oh. Oh. Iya Mas. Iya Mas Mas. Oke guys, sebentar. Kita udah tiba di pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan tapi... Loket tutup. Oh. Ini dia. Kita harus menunggu sudah 2 hari di sini. Dan loketnya selalu tutup. Oke ini saya bersama Mas Dino. Nah Mas Dino ini... Mas Dino ini... Mas Dino ini... Mas Dino ini... Kita dari pelabuhan Sape Mas Dino ya. Kapal gimana Mas Dino penjelasannya? Kapal karena suasa, mungkin pasti besok. Pasti besok ya. Setelah maghrib sudah disesok. Oke Mas Dino ini kenalin. Mas Dino ini adalah sebagai tokoh aktivis pariwisata di Sape. Komunitas lariti. Komunitas apa Mas? Lariti. Lariti. Nah, kita akan mengeksplore wacana-wacana tentang pariwisata dan segala macam. Apapun lah pokoknya. Yang penting untuk kebaikan masyarakat wilayah NTB khususnya Bima Sape sampai ke wilayah timur ya Mas Dino ya. Karena Mas Dino ini sangat concern sekali ada hal-hal yang perlu tidak di-publish. Tapi memang hanya teman-teman melalui channel atau blog yang mungkin bisa mem-publishnya. Oke guys, sampai situ dulu. Ini kita sudah di pelabuhan. Namun apa daya tidak bisa berangkat karena menunggu besok ya Mas Dino ya? Besok tadi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Gue ke ATM dulu sementara. Loh, selamat lagi. Kita ada di kota Sape. Sape. Di sistem Sape City. Oke, kita ada di Ngelu. Oke. Saya sedang ada di kota Sape menunggu kapal namun tidak berangkat. So, kita ada main ke tempat teman. Teman ini punya satu tanah 40 hektare. Luar biasa. 40 hektare. Bayangkan. 40 hektare. Dan batasnya adalah dari utuh tiang sana sampai ke kanan terus. Dan lurus ke bawah hingga ke pantai. Amazing. Luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Dan kebetulan beliau ini adalah kenalan saya. Dan kita baru kenal. Dan beberapa orang baru kenal. Luar biasa baik. Jadi, prinsip masyarakat BIMA. Dan manapun Indonesia, sebagai tamu yang baik, kamu harus datang baik dan mereka akan menjadi seratus kali lima puluh lebih baik dibanding kita. Nah, itulah prinsip masyarakat BIMA. Sape. Jadi, teman-teman. Dalam setiap perjalanan. Selalu. Menjadi orang yang santun, sopan. Don't be arrogant, you know. Because this is Indonesia. Look. Nah, itu dia. Ini kita sedang menunculakannya. Jadi, sambil menunggu kapal. Saya. Selalu. Seperti ingin kembali ke tempat ini. Jadi, nah itu dia. Kebetulan di sini ada. Abangnya ya. Abangnya juga dari Jakarta. Dia sudah satu bulan sikal di sini. Namun. Nah, ini dia. Ini batas tanahnya. Batas tanah yang disini. Di sana. Sampai ke sana. 40 hektare. Wow. Luar biasa. 40 hektare. Luar biasa. Tiada. Tengahnya di sana. Wow. Amazing ya. Ini akan menjadi destinasi yang menarik. Dengan pemandangan. Buat-buat. Kita bisa langsung melihat. Utangga Haru. Ini akan menjadi utangga Haru. Kita akan langsung. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini dia. Ini dia. Jalurnya menuju. Tengah. Amerika. Jatik luar biasa. Jalanannya pun sudah asfal. Sudah asfal. Sudah ada penurangan listrik. Jalur listrik. Namun belum ada yang masuk ke jalur sebelah kiri. Jadi semoga saja akan ada jalur masuk ke sebelah kiri. So that's why it's going to be amazing. Ini saya akan melihat. Yeah. It's amazing. Luar biasa. Wow. The beautiful view. Keren. 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 Ini saya juga agak-agak lupa masuknya. Karena saya masuknya kemarin naik mobil. Keluarnya malam. Gelap kulitah. Tapi don't worry. Di sini. The entrance. Ini saya juga di sini. Karena ini masih masuk dalam wilayah rumahnya. Ini kami panjang. Ini saya juga. Luar biasa. Ini dia jadulnya. This is the entrance. Amazing. Ini dia. This is the entrance. Amazing. Oh. Look at this. Yeah. Look at this. This is heaven. look at this it's amazing keren 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 yahoo pagi pagi bang adenya masih tidur ya masih tidur oh iya biar aja jangan kasihan selamat pagi kita ada di location amazing pasti tentang ikan kerapu dan ini lobsternya nomor satu di sini nasional di Indonesia mau tau apa yang mereka dapat gak ada ya lucu mau bagaimana lah kemarin tuh gula itu di sini nih di pantai sini nih gua kaget dua kapal pas hari berapa minggu lalu dua minggu lalu kalau ikan duduk sini gua bilang rambut temukan kapal wow nah ini adalah kebetulan tempat teman dan gua 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 selamat menikmati 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 atapnya oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bima selamat menikmati 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 selamat menikmati